Lima tersangka penyarang dan pembantaian Adi Putra Krismawan, usia 23 tahun, tampak tenang saat digelandang di halaman Mapolres Badung, selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Kelimanya adalah tersangka Roni Saputra, usia 23 tahun, Bima Fajar Hari Saputra, usia 18 tahun, Am, usia 17 tahun, Subartiar, usia 21 tahun, dan Ahmad Hilmi Mustafa, usia 25 tahun. Kabit Humas Polda Bali Kombes Jansen Afitus Panjaitan, didamping Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono mengungkapkan para tersangka adalah kelompok perguruan silat persaudaraan setia hati terate. Mereka ternyata salah sasaran menyerang Adi Putra Krismawan hingga tewas. Para tersangka mengira korban merupakan anggota perguruan silat musuh mereka. Mereka kemudian menyerang korban secara membabi buta. Kelima tersangka bersama belasan temannya yang masih buron ini mengaku sengaja mencari target yang merupakan anggota dari perguruan silat rantauan IKPS Ikerasakti yang ada di Bali. Kemudian pada Senin tanggal 15 Januari tahun 2024, mereka mendapat pemberitahuan dari grup WhatsApp supaya berkumpul di Kompleks Perumahan Citralen di Jalan Mahendra Data Utara, Denpasar Utara, karena akan ada tawuran dengan salah satu kelompok pencaksilat rantauan di Bali. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Sepidi. Kemudian, Polres Badung, Kasperintah Pak Kapolres, dan di backup langsung Pak Direktur Restrimum Boda Badi, Kasperintah Pak Kapoda. Akhirnya, kita berhasil mengungkap motif dan sekaligus menangkap para pelaku. Hingga saat ini, sudah lima pelaku yang berhasil kita amankan. Para tersangka meneriaki orang-orang tersebut serta hendak melakukan penyerangan. Namun, dua sepeda motor di depan mereka memacu kendaraannya dengan cepat sehingga berhasil kabur. Nahas seorang pengendara sepeda motor di belakangnya yang saat itu dikendarai oleh korban menjadi sasaran para tersangka. Korban yang ketakutan lantas memacu motornya hingga akhirnya oleng, lalu menabrak tiang listrik di depannya. Selanjutnya para tersangka mengeroyok korban yakni Adi Putra Krismawan hingga meninggal dunia. Wiat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel.